Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi Di edisi hari ini Sabtu 13 April 2024 Bang Kumis sudah ada di pos Pos pelayanan terpadu Lebaran tahun 2024 Yang ada di kawasan Wisata Pantai Carita Ini kan baru saja Bapak Kaposek Mendapatkan satu aduan dari warga Carita Entah aduan apa Tapi yang jelas Bapak Kaposek langsung Untuk menyaklanjuti aduan dari warga tersebut Dan untuk informasi Lebih lengkapnya Bang Kumis Akan bersama dengan Bapak Kaposek Menuju ke TKP Dari kawasan Carita Channel Bang Kumis Berbagi Bersama Media Sortesa Indonesia Mengabarkan Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi Bang Kumis Dan semua netizen penggemar Bang Kumis Selamat pagi Nang Tadi barusan Bang Kumis lihat ada warga Carita Nampaknya ada sebuah pengaduan itu Itu terkait apa Oh iya betul Bang Tadi ada salah satu warga Kampung Legon Kebetulan mengadukan Adanya Jalan yang Lobang Jadi Jalan menuju ke Tahura Itu ada Lobang Yang cukup membahayakan Bagi pengendara Yang akan memasuki Kawasan Tahura Bang Terus langkah-langkah Sebagai Kaposek Kami bersama anggota Langsung ke lokasi Menuju ke lokasi Ternyata disitu betul Bang Ada lobang Yang cukup Luas Disitu ada sekitar Satu meter persegi Kami akhirnya Perbaiki Bang Kita tutup Karena disitu Menimbulkan Kerawanan Terhadap kecelakaan Apabila ada pengendara Sebeda motor Ataupun mobil Bisa terjermus Di dalam lobang tersebut Nah mungkin lebih jelas lagi Lobang itu Posisinya apakah jalan ranya Apa memang di Solokan Jadi jalan tersebut Dipikir jalan raya Jalan carita Menuju Langkuan air Di kawasan masuk Ke Tahura Kebetulan di Tahura itu Ada taman rekreasi Dan taman raya Taman hutan raya Yang disitu Banyak pengunjung juga Ke arah Curug Putri Disitu Bang Jadi kami upayakan Untuk ditutup Sementara Dan kami laporkan Kepada pengelola Tahura Untuk segera diperbaiki Harapan Bang Dan Pesan untuk warga sekitar Ya Baik Bang Kepada warga Di Carita Minta Dengan hormat Untuk Menjaga Keamanan Dan ketepiban Serta kelancaran Kita sama-sama Bekerja sama Bersinergis Untuk menjaga Kawasan wisata ini Menjadi kawasan Yang cukup menarik Bagi para wisatawan Sehingga Banyak para pengunjung Yang datang Ke Carita Menambah investasi Atau menambah Apa namanya Pendapatan Untuk masyarakat Carita ini Pertanyaan terakhir Bang Saya lihat Bang Kemanan itu Bagaimana Oh ya Namanya warga Melihat adanya Yang Lobang yang cukup Membahayakan Bagi para pengunjung Kesana Mengkhawatirkan Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak Diinginkan Makanya Mereka mengajak Bapak Kapolsek Mengajak Kepolisian Untuk Bareng-bareng Memperbaiki Lobang Terus Makanya Selamat pagi Menjelang siang Pak Nama siapa Pak Wawan Pak Warga Warga Masyarakat Kampung Desa Soekarame Soekarame Carita Nah Pak Ini kan Dari anggota Dengan Kapolsek Kan lagi Memberesin Gorong-gorong Yang Ini gimana sih Dari kapan sih Ini dari sebelum Lebaran Kejadiannya Saya udah Koordinasi sama Pihak Tauran Sama Pemborongnya Katanya Mau dibutuh Sampai sekarang Ini waktunya Lebaran Waktunya Momen-momen Yang harus Dimebaiki Nah gitu Jangan didepin aja Nah terus ini apakah Mengganggu Pak ini Pak ya Bukan mengganggu-mengganggu lagi Kalau umpamanya kita Kita gak ketutup ini Otomatis Masyarakat maupun Pengunjung Nah Apalagi disini gak ada lampu lagi Gak ada penerangan Oh gak ada penerangan Pak ya Gak ada sama sekali Nah Pak Sebenernya ini kawasan ini Tanggung jawab siapa siapa Pak? Kalau ini kawasan tanggung jawab masyarakat Masyarakat Betul Dan jalan ini tanggung jawab PU PU ya Betul Kalau Tahura sendiri Sejauh ini Keterlibatannya tentang Jalan ini bagaimana? Nah ini dilewati sama Memborok Sama mobil 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 Ya Mobil Mobil apa namanya? Bisata Proyek Oh Mobil proyek lah Mobil proyek Betul Untuk pengurga jalan Disini Betul Sejak kapan itu Pak? Sebelum puasa Sampai hari ini masih ada sebenarnya? Pas lebaran libur Libur tapi masih ada kegiatan ya? Gak ada Pegiatan untuk pengunjung doang Udah ya? Betul Nah Dengan adanya jalan seperti ini Apakah mengurangi pengunjung atau gimana Pak? Kalau mengurangi pengunjung sih Saya pengunjung sih gak apa-apa Cuman Pas polok itu takutnya Kejadian apa-apa Nah itu Harapan Bapak sebagai warga? Harapan Bapak sebagai warga? Iya Harapannya apa Pak? Harapannya segera dibetulkan Segera diperbaikan Udah Oke sekali lagi Pak Nama siapa Pak? Wawan Oke Pak Supaya Jangan lupa Jangan lupa Udah Jangan lupa .. Jangan lupa Di sana Terima kasih.